Halo Mabbrother, kembali lagi bersama saya Admin ANH di channel NgotakDong Selamat datang di segmen benar-benar mengemudi Ya di segmen benar-benar mengemudi ini adalah video gameplay ETS 2 Kita benar-benar merasakan bagaimana mengemudi sebuah beast Karena ini adalah game simulator Jadi kita di sepanjang video ini Akan mengemudikan beast Juregan 99 ini Dari kamera interiornya ya Jadi tanpa di cut, tanpa di edit Kita akan berusaha sebaik mungkin Untuk menghindari kerendeman-kerendeman dari trafik ETS 2 ini ya Jadi perjalanan kali ini ada dari Rawalo sampai ke mana ya Kita cek dulu ya di mapnya guys Dari Rawalo menuju ke Wangon coy Ya sejauh 75 km aja Tapi ini kita benar-benar dari kamera interior Raya kamera 1 Dan kita gak akan keluar-keluar dari itu Dan akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendarai beast ini Jadi kita akan merasakan benar-benar mengendarai ya Karena segmennya adalah benar-benar mengemudi coy Jadi seperti apa rasanya kita membawa beast ini Langsung aja ya Kalian sudah tau pastinya ya Ini adalah beast Juregan 99 Dengan bodi jet boost 3 Voyager Yang single class ya Single class guys Apalagi ya Mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan Langsung aja kita masuk ke interiornya Untuk mesinnya sendiri Mercy Bisa kalian lihat ini Setirnya Mercy coy Speedometernya Mercy juga Oh iya belum aku start ya Ntar aku start dulu mesinnya coy ya Wih gurih coy Suaranya gurih dan empuk Beginilah interiornya Ada kursi untuk tour leader Ada kursi kernet Kita benar-benar kosong ini Disana ada subwoofer Subwoofer ya Yang mau jeduk-jeduk ya kan Untuk kanannya seperti ini Untuk interiornya disini ada google map coy ya Ini google map dibawahnya itu AC AC yang digital Bukan AC kompor Ini panel-panel semuanya ada Semuanya disini tersedia ya Itu spionnya Ya seperti inilah Untuk modnya sendiri ini cell Ini ada di deskripsi Kalian cek aja di deskripsi coy ya Oke sepertinya mesinnya udah panas Kita akan coba jalankan dia ya Karena kita benar-benar mengemudi coy ya Selamat datang di segmen benar-benar mengemudi Langsung saja kita berangkat Sebelum berangkat kita akan Relaxkan badan dulu Dan kita gas Oke kita gas pelan-pelan coy ya Pasang lampu hazard Karena kita akan keluar dari garasi Oke pelan-pelan coy ya Sepertinya hari ini padat Ini jam berapa ini ya Gak ada jamnya kayaknya ya Ya Sekitar jam 10 lah Oke pelan-pelan Kita send ke kanan Untuk menandakan bahwa Kita akan masuk ke jalurnya Oke kita masuk ya Oke Pelan-pelan asal selamat coy ya Yang ngeblong tipis-tipis lah Oke kita ambil kiri Sesuai arahan dari mapsnya Ya kita benar-benar Real mengemudi ya Jadi kita akan merasakan Sensasi membawa beast ya Beast sebesar ini Ini single glass Jet beast 3 Plus voyager Oke kita lihat kanan Sepertinya kanan kosong Pelan-pelan Jalannya agak rusak Oke kita klakson Aduh gak bisa coy Gak bisa coy Masuk 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 coy Masuk coy Masuk coy Kita benar-benar Mengemudi ya Jadi kita gak ngawur Dan gak ngasal gitu Karena Ini Kita akan belajar ya Karena kan ini adalah Game simulasi Jadi kita simulasikan Sebagai Benar-benar Pengemudi coy ya Oke apakah kanan kosong Ada yang ngeblong Oke kita akan coba ikut Tapi sebenarnya tikungan Sepertinya ada Pelan-pelan Kita tahan dulu Kita tahan dulu Oke Sepertinya kosong Waduh Berat ini coy ya Ngejar Hino Aduh ada guys Ada guys Balik kiri guys Balik kiri guys Balik kiri guys Susah ini coy ya Karena kita benar-benar Mengemudi dengan baik dan benar Apakah kanan kosong Oke garis putus-putus Boleh ya Kita klakson Minta jalan Oke Satu bisa di overtake Kita balik ke kiri lagi Oke apakah depan kosong Oke ngerim guys Pelan-pelan Oh ada lampu merah coy Kita terobos aja ya Untuk di relive Jangan dilakukan ya guys ya Karena ini ETS Jadi kita boleh melakukannya Tapi ya tetap Kita akan benar-benar Ngerasain kemudi Ngerasain gimana sih Bawa bis ini coy BTW Mataku kenapa ini coy Aduh Kelilipan guys Kelilipan Kena debu guys Sorry Oke lanjut Untuk perjalanannya Begitu nyaman Begitu empuk Suspensinya Dan banyak pohon-pohon Ya guys ya Di jalur sekitar sini Untuk yang tau Daerah mana Rawalo Sama Mana tadi ya Itu ya pokoknya Kalian komentar aja Karena saya sendiri tuh Gak tau Jalannya bergelombang coy Goyang-goyang Bisnya coy Oke pelan-pelan Di depan ini agak ramai Kita lihat Kanan Apakah aman untuk ngeblong Pelan-pelan ya Kita lihat Kita tempel dulu Bis yang ada di depan ini apa coy Oke dia ngerim coy Hati-hati coy Oke jembatan coy Jembatan Oke kita akan coba ngeblong Oke masuk guys Masuk guys Oke balik ke kiri lagi coy Kita blong tipis-tipis coy ya Karena ini bener-bener Kita akan Mencoba mengemudi Selayaknya orang Mengemudi di real life Oke kita klakson-klakson Wow Gak lihat sepion coy dia coy Parah Tapi aman ya Tidak crash Aman-aman-aman Ya seperti itulah Bagaimana kita harus menghadapi Keren deman Dari trafik KTS 2 coy ya Push Summon tiba-tiba coy Ya Itulah Ya pokoknya kita harus Bener-bener bisa ya Karena kita ini Segmen Bener-bener mengemudi Jadi kita Full kamera satu Kita merasakan sensasi Mengemudikan sebuah Dis yang Super gede ini coy ya Super gede guys Besok kita bawa Teronton ya Yang suka video ini Like Dan sebenernya video ini Ya cukup 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 Enak ditonton sih Kalau kalian sedang makan Atau sedang Gabut Tidak tahu waktu kalian Harus ngapain Kalian Tonton aja video ini Di segmen Bener-bener mengemudi Jadi kalian bisa Sambil makan Sambil Rasain Ngemudi Atau kalian lagi Gabut Atau kalian lagi Rebahan Silahkan aja Tonton video ini coy Dan silahkan like juga Jika kalian Merasa terhibur Dengan video ini Dan jika kalian Belum subscribe Silahkan subscribe ya Karena Segmen ini Kayaknya bakal Saya bikin terus Karena seru coy ya Oke kita lihat Apakah di depan Trafiknya random Oke kita sudah Ngeplong banyak coy ya Sangat banyak Kita lewatin Bis-bis Kita lewatin Truck ya kan Oke kita balik lagi Di depan itu Ada mobil sedan coy ya Kita akan kejar Sedannya dulu coy Woy Ada Indonesia Parkir guys Waduh Ini kenceng banget sih Ini Tapi Ya Kita akan tetap Di kamera Satu ya guys ya Kita stay Di kamera satu Oke kita Di depannya ada sedan Hati-hati Karena dia bisa Nge-remen dadak coy Kita harus Berantisipasi layaknya Pengemudi ya Karena kita benar-benar Mengemudi Oke Apakah kanan kosong Ada Kendaraan guys Ada kendaraan Agak menikung Jalannya Oke Masuk aja guys Sambil Kelakson-kelakson Oke Jalannya mulai Menyempit coy Kita send kiri Untuk meminta jalan Masuk ke kiri Nice Sangat menegangkan coy ya Karena Jangan sampai crash Jangan sampai nyengkel Dan Untuk Kontrolnya sendiri Aku pakai mouse Dan keyboard Untuk mouse-nya itu Untuk steering-nya Dan keyboard itu Untuk akselerasi Sama remnya coy Oke Dia nge-rem tiba-tiba kan Apa aku bilang Wosh Wuh Miring-miring guys Emang traffic KTS2 ini Gendeng Dia overtake Gak mau dong Wih Gila Ngeri 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 Kemudian Arogan guys Kemudian Arogan Oke kita ngeblong lagi coy Kita lewatin Traffic light ya Oke Dia Dia ngeblong guys Kita ikutin Kita klakson-klakson ya Oke Aman coy Aman Ini sampai turun Ke Aspal loh Turun dari aspal loh Gila Emang yang tadi itu Bener-bener kacau guys Traffic ETS2 Tapi Dan Itulah tantangannya Kita bermain Simulator ETS2 ini guys ya Jadi Biar kita itu Bisa lebih Oke 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 Kita akan Wuh Mepet guys Mepet Kita akan lewat Jalan yang Yang lurus aja cuy ya Mungkin ini adalah Jalan Alternatifnya guys ya Karena Aspalnya itu terlihat Kayak Aspal yang udah Tua gitu Sepertinya ini Jalan Alternatif guys ya Menuju ke Wangon ya Wangon cuy ya Untuk yang tau Daerah mana ini Silahkan komentar guys Ini adalah Map Jateng Versi 3.2 Untuk mode-mode nya Sendiri Udah aku sertakan Di deskripsi video cuy ya Ada di deskripsi video Untuk mode bisnya Mode semuanya Yang aku pake disini guys ya Oke Oke di depan situ Ada pertigaan guys Sesuai dengan mapnya Oke Pelan-pelan guys Kita kurangi kecepatan ya Karena ini bener-bener real ya Real mengmudi Oke Jembatan sempit cuy Pelan-pelan cuy Aduh Kuat gak guys Orangnya gak mau minggir guys Kuat cuy Ngepress cuy Wah Ngeri cuy Bisa dong Mantap Oke ini aja Kita tembus di jalan besar cuy ya Di jalan utama Pelan-pelan cuy Oke pelan-pelan Oke kiri kosong sepertinya ya Pelan-pelan Oke Kita masuk Oke Jalannya agak rusak itu tadi Kita sudah masuk di Pemukiman warga lagi cuy ya Setelah kita melewati Jalur alternatif guys Ada bis juga Haryanto Salju Itu Haryanto yang bener-bener Sudah lama cuy ya sebenernya Itu kalau gak salah Sekitar 5 Tahun yang lalu Atau 6 tahun yang lalu sih Atau bahkan 7 tahun yang lalu cuy Dia via Pantura guys ya Oke pelan-pelan cuy Pelan-pelan Pelan-pelan cuy Bis nyampuk cuy Miring-miring cuy Hati-hati cuy ya Oke Ini di kanannya Sepertinya adalah garasi bis ya Dan kita sudah sampai Di tempat tujuan kita Yaitu SPBU sini Jadi cukup sampai disini aja Karena kalau lama-lama itu Ya terlalu Terlalu jauh sepertinya Untuk map jateng ini ya Karena ini mapnya itu Bener-bener real cuy Oke kita masuk dulu Kesini cuy Oke Kita akan parkir di sebelah Mana ya Ini real ya Jadi kita gak keluar dari Kamera interior cuy Kita parkir di sebelah Sebelah ini aja cuy Di sebelah Bengkel ya Oke pelan-pelan Hati-hati ya Kita parkir mundur ya Habis itu kita keluar dari bis Dan Ya Tujuan kita selesai Kita pasang lampu hazard dulu cuy Pelan-pelan cuy ya Pelan-pelan Pelan-pelan cuy Oke Kita pepetkan ke Kiri Kita lihat cepion lagi ya Oke Disitu kita bales ke kanan cuy Oke Oke Pelan-pelan Pelan-pelan Kita luruskan Oke Sudah Kita netralkan Kita hand break dulu Hand rem Nah Kita lihat Apakah dia sudah Lurus Ya Lumayan lah itu ya Oke Seperti itulah Film Mengmudikan Bis Juragan 99 ini Jetbis 3 Yang rasanya bener-bener Menegangkan ya Karena Random banget cuy Traffic KTS 2 ini Buat kalian yang suka Like video ini Dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di segmen Benar-benar Mengmudi Episode selanjutnya Bye-bye